Pada poster, welcome to game kedua ini dia di Grand Final Dimana menjadi penantian para pemain dari tim Neverwin atau Pentagram Karena Pentagram udah berhasil mendapatkan 1 poin terlebih dahulu kali ini Giliran Neverwin kah yang mendapatkan poin atau Pentagram akan menutup dengan 2-0 Semuanya akan dibuktikan di line out dan Bude Kalara Mausar dan Bude Oji akan menemani kalian nih Melihat permainan dari para KOL kesayangan kita semua Emperor dari tengah melawan dengan tekis satu persatu Makan saling, menyiksa, dan menangin mid lane itu penting sih Ketika mereka mendapatkan level 4 terlebih dahulu mereka bisa rotasi dan ngebantuin lining lainnya Oke, tapi ini berbeda dengan pemain dari Fanny lainnya Dimana biasanya setelah mendapatkan parpa-papa mereka biasanya langsung nge-dive Nyebrang, nge-dive, biasanya langsung set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set Tapi ternyata Just No Limit berbeda Lebih memilih untuk mengamankan farmingannya terlebih dahulu Main aman Main aman Tapi terkadang Untung nge-secure karena mungkin dari matchupnya mereka Tahu mereka kalah ya Karena terlempar sedikit demi sedikit Ada informasi yang didapatkan Just No Limit Iya, karena Never Win sekarang juga mereka udah berkumpul berempat Karena top lane cahit dalam masalah Menjadi sasaran utama Tangi dengan tyrant revenge-nya Gak bisa mengenai cahit Belum ada tyrant race juga Sementara Never Win melakukan pergerakan yang tak bisa mereka hasilkan Apapun di area top lane Cari target lain Objektif gaming Dari pentagram sudah terlihat ada turtle Informasi Sincuy maju ke area depan Tekis dan di area belakang Tangi maju ke area depan Tak ada yang bisa untuk menghentikan Just No Limit mendapatkan turtle-nya Tapi downing light muncul Karena belakang tanginya tumbang Di tangan Just No Limit Lihat dengan retribution yang sangat cantik Di Just No Limit Terus ya itu kill Terbagi karena seorang Emperor Wow, Vivian Zero Survive, Buda Mongsa Lihat Terlebar zero kill karena Emperor Nampaknya untuk tidak menyangkut kemanapun Di sana ya Buda Mongsa Masih bisa selamat dari seorang Vivian Iya Dan memang sih Kayak peta Geram dan juga Never Win Mereka saling melakukan gerakan satu sama lain Cuma kelihatan banget nih Pentagram Nggak fokus ke arah hero Tapi fokus ke arah objektif Sementara Never Win Ada sedikit gamble Mereka mencoba untuk berotasi Mengincar ke arah hero Di area atas Kali ini Balik lagi ke arah laningnya Sementara Just No Limit Dan Tangi bertemu di area depan Bouncing baru dikeluarkan Tapi Angela sudah masuk dengan hardcard Yang menuju ke arah atas Misalkan dalam bahaya Tangi pun sangat low Kabur dengan steel cable Nggak mau overcomit atas Lihat Just No Limit masih berada di depan sana Untung nggak dilempar bola oleh seorang Tangi Tapi Tangi masih bisa hanya untuk mengagetkan saja Lihat di depan sana Dan Buda Mongstar Kita menanya gimana Tangi menurut Buda Mongstar Hah? Gimana? Oh iya nanti aja Buda Mongstar yang baik Kalau kita ada Cedokil Dan Cedokil Karena hampir muncul saja bisa menumbang Asar Just No Limit Hampir muncul ke depan sana Dan bakat Just No Limit Wah asyid Tidak masih dipikdang Almost is never in a Buda Mongstar Wow Luar biasa sih Aku sampai speechless dong aja Kayak permainan kayak tadi tuh Pleremdel Price BGT Oh Pleremdel dong Speechless Bila tangi di depan sana Banana belum dikeluarkan Buda Mongstar Nampaknya ini agak sedikit Hampir membuat Just No Limit ditembang Tapi ternyata tidak Buda Tidak Semuanya bisa aman Tentang mendamai sejahtera Dan di area bawah kita ngeliat kayak gini Gimana sih? Ah Sangat-sangat cukup aman Aman ya? Malah di landing lain yang gak aman Lu sih? Stekisnya udah berhasil dicolong Walaupun ada sprint Kabur Lihat Enggak ada satu Aduh strike yang berhasil Ditumbang dari Just No Limit Masih mau mengadu retribution nih Buda Mongstar Iya gimana sih? Hmm Lihat retributionnya diambil karena ada satu buah Tireeventer terrest dan Just No Limit menurut Dan Lihat tangi di depan sana double kill dari Whisking Berhasil mengamankan dan di sisi lain Emperor belum bisa Mendapatkan satu buah Point kill Oh tidak bisa Jadi takut gak sih kayaknya ya? Mau ngapain-ngapain itu takut loh sih Karena dimanapun bisa dipanis gitu loh Itu gak muncul atau Buda ya? Iya Bener banget Tapi di sisi lainnya kali ini lihat Just No Limit Ada satu buah sisi yang mungkin masih bisa diamankan Yaitu masih adanya satu buah purple buff Yang bisa dimiliki oleh seorang Just No Limit Wow Just No Limit kayaknya harus lebih agak berhati-hati ya Karena mungkin kita lihat disini Dari Just No Limit coba untuk mengganggu pergerakan Dari seorang bangsa yang retribution diamankan begitu saja Memilih mundur ke arah belakang Mungkin sudah lama gak main funny kali Buda Mongstar ya? Iya Karena agak sedikit kaku Karena kalau misalnya dulu ketika di saat prime timenya aku Karena pernah lihat Sesat 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 Yes Bener-bener kayak bukan sesat sesat Buset ngeri banget Funny-nya dulu Tapi emang sulit Funny itu harus seperti di aske pedang dia Harus di asat terus Buda Kalau gak kaku langsung ya Agak tumpul lah Paling sekarang ada duwi woy Gak pasti emosi Woi funny-nya kok diambil Punggak dikasih aku sih Sekarang juga redepan bisking menjadi sesaran utama Kak Trot coba untuk mendapatkan tapi gagal Untuk mendapatkan point kill atas whisking Oh iya Satu lagi Apa tuh? Whisking juga mau main funny loh Iya gak? Iya Jangan lupa Whisking juga mau main funny Semuanya aja rebutan funny ya Itu Aduh Sin juga main funny sih Aku jarang liat funny Sint tuh Ayabusa Eh sekarang lagi aja di Ayabusa Tapi di area tengah Kami Marco coba dalam bahaya Jaslo Limit berhasil untuk mengeksegusi Marco Coba di area mid lane Sementara real world Maliburus yang dibuka oleh tekis di area top lane Untuk ke zoning out member Di pentagram Supaya gak ada yang bisa melakukan defense Di arah top lane Satu turat berhasil diamankan oleh never win Apalagi jamannya whisking berada di Sains Budi Itu bener-bener Whisking itu prime timenya menggunakan seorang funny Wow Tapi di depan sana liat Dari seorang tangi Tidak berhasil mengganggu Menuju karapan pebab yang dimiliki Dari seorang Jasno Limit Walaupun mereka di posisinya Terpaut 3.000 Tapi ternyata di sisi lain Dari Jasno Limit Kali ini harus lebih sabar Berarti tidak langsung aja Dipaksa begitu saja Codokil telah dikeluarkan Dan bahkan kali ini liat funny Dari seorang Jasno Limit Gak berhasil mendapatkan apapun Di sisi lain dari China Dan juga seorang emperor Akhirnya berhasil mendapatkan poin Dari seorang tangi Tangi di tukar Jasno Limit Totally not worth it Jas, Jas Dia dibutuhkan banget Di dalam peperangan Untuk arah Ini belakangnya Khususnya mencuri Karatekis Ataupun Whisking Tapi Reloable Polition Dibuka Whisking maju Katanya depan Mencoba untuk Mengamankan Satu turut Tapi banana muncul Falling Star Moon Bukan untuk arah hero Tapi nge-clearing minion Sedangkan Sin Di area top lane Dia menanggulangi Wave minion yang terlalu maju Dan membahayakan Miliknya di area top lane Saran aku Gak tau kenapa ya Jasno Limit jangan terlalu Terburur-burur untuk Ngebuka buff-buffnya sih Udah pasti ditungguin sama tangi Udah dua kali kan Lihat Di turtle juga Jasno Limit mungkin harus Agak lebih mundur Karena belakang Dan lihat Jasno Limit masih bisa kabur Padahal tangi Suri depan sana Dan dia tidak boleh Masuk lebih dalam lagi Dengan darah yang Hanya sisa seperempat Lihat Bang Sin Kali ini membalikan keadaan Walaupun tidak ada Parable buff dan bangga Di sisi lainnya Dari para pemain tim Never Win Mereka mendorong Semua turret yang dimiliki Dari tim Pentagram Dengan keunggulan Empat turret ini Sangat-sangat Memaksimalkan Budi Mustar Yes, pastinya Karena dari Never Win Kita melihat Bahwa mereka bermain Dengan sangat rapi Dan apik Maju mundur yang apik Banana Karalini belakang Dengan adanya Hardcard sudah muncul Mencoba untuk komit Ke arah siapa Falling star Bunga mengenai siapapun Posisinya sudah terbuka Tekis memang low Tapi pemain dari Never Win Menjaga dengan Saat ketat membuat Banana terusir mundur Bahkan dari sini Mencoba untuk maju Karya depan Shadow kill belum dibuka Mencicil-cicil tetapi Daudan gak mau Overcomit ke arah Sama-sama pakai sprint Karena kalau tidak Bakal bisa ditumpahin Begitu saja Just No Limit Di depannya Sudah ada parbel buff Tapi Just No Limit Tidak mau terlalu dive in Memilih untuk mundur Balik dulu Siki Ke arah belakang Karena Just No Limit Gak punya parbel buff Lebih ke arah farming Nampaknya Di sini Sin Cui Lihat dia harus mundur Kue Shadow Enggak kuat Nahan lebih lama lagi Dia bakal kehilangan dirinya Bersama dengan kehilangan lot Untuk timnya Yes Pentagram Dan juga Never Win Kita melihat dari segi Network gak berbeda Jauh tapi setupnya Lihat eh Dengan Rage Mencoba untuk Kedepetin Emperor Emperor jatuh Ketangan Whisking Sementara Tangi Tertinggal lihatnya belakang Digasek aja oleh Just No Limit Yang baru saja muncul Sementara Never Win kehilangan Tangi Pentagram kehilangan Emperor Tapi Dengan demikian Never Win Akan semakin percaya diri nih Masuk ke area Lord Tanpa adanya Kontes dari Pentagram Datang lagi terlambat Dari Just No Limit Tanpa adanya Parbel buff Pula Akan sangat sulit Gak ada energi Sudah ditemui oleh si Cui Di depan Satu Bill Cable Dua Terakhir Berhasil menyelamatkan dirinya Itu dia Just No Limit Dia gak panik Dia tetap tenang Untuk bisa mundur ke arah belakang Walaupun udah di cutting oleh Serang Bang Sin Tapi lihat Di arah parbel buff Bakal coba di adu Emperor di depan sana Bakal coba ditutup Shadow Hill Tadi keluar Karena bakal hilang Begitu saja Terbagi menjadi tiga Masih ada Si di depan sana Dan bakal coba ditutup Ada panah Lihat Satu buah cut Berhasil mengambangkan Satu buah point Taman Dan ternyata Di sisi line Just No Limit Masdan It is coming Spread down Yang terlalu dikeluarkan Terlalu sakit Ada Whisking di depan sana Masih coba Ditutup begitu saja Dan ternyata Vivian terkena Demian sangat-sangat tinggi Atas seorang Whisking Dan Lord pun adir Top lane Tanpa adanya Just No Limit Tanpa adanya Emperor Tapi take his Berhasil di takedown Dan Emperor muncul Downing light Mencicil Ke arah depan Banana Ingin mendapatkan seseorang Tangi bisa kabur Pemain Never win Sudah dipukul mundur Dan di area bawah Whisking Yang sudah pulang Marco Chop Yang menghantar Wave Minion Ke arah bottom line Membuat mereka Ngedapetin banyak banget Keuntungan dari Lord Yang mereka dapatkan Yes Dan untuk kali ini Just No Limit Berhasil mendapatkan Purple buffnya Yang sangat-sangat Dia butuhkan Walaupun disana Sudah ada tangi Benar loh Kata Budemonstar Karena dia player funny Dia tungguin Dia tahu nih Mau kemana Mau ke kiri Mau ke kanan Mau ke depan Mau ke belakang Ditungguin abis Hatam Dari tangi Malah dia Jadi terpicu deh Untuk Mengamanin Dari segi Dari segi Just No Limit Dari segi funny-nya pula Kayak mereka tuh Benar-benar sih Dari tangi Dimirroring terus Wah Just No Limit udah mulai panas Kayak ini Bagaimana masakan Bang Sin Bagaimana dibalaskan Tapi ternyata masih ada love Dan bahkan disini Lihat Dibalaskan Mundur ke arah belakang Ada satu Buka yang telah Menyelamatkan dirinya Dan disini Bang Sin Tidak tertumbang Sama sekali Dan bahkan Disisi lain Vivian Gak bisa menyelamatkan Seorang Esmeralda Dari seorang Panana Cahit Mundur ke arah belakang Dan ternyata Pasal wakil yang mencoba dilakukan Rasaan Just No Limit Maka membuahkan Dua timnya tumbang Wow Dan dari Never Win Mereka akan win kah Dengan keunggulan seperti ini Dengan cekekan maut Yang mereka lakukan Terhadap Pentagram Membuat Pentagram Begitu kewalahan Just No Limit Akan membantu mereka Untuk mengamanan Satu Turet Pyramid Oke Tapi ternyata Kali ini langsung Red Ribu sini keluarkan Satu poin telah diamankan Dan bahkan Jess Tolimin menunjukkan Rada depan Menunjukkan Satu Buah darat Dan ternyata Belum bisa ditumpang Tetesan Dari seorang Emperor Emparor Dari seorang Ando Berhasil menyelamatkan Dini Jawa dan Raga Dan ternyata Disini Banana Berhasil dikocok oleh Seorang Bang Sin Bang Sin Di depan sana Dengan shadownya Bakal dikejar begitu saja Ngeliat YP kayak ngeliat Emperor ya Iya kan Iya Pokoknya YP sama dengan Emperor Emperor sama dengan YFOMG Memang membagongkan Karena Pentagram Mereka berhasil Untuk memukul Mundur Neverwin Lord yang kedua Akan mencoba Untuk diakusisi Oleh Pentagram Udah berlima nih Mereka menang jumlah Mereka menang set up Tapi Whiskey Gak ingin membayarkan hal itu Sin hadirnya belakang Reiternya gagal Untuk mendapatkan Pencurian Maut Sementara itu Dari belakang Whiskey Berhasil di tangkap Tangi Iron Race Dua member berhasil Ditangkap Tengah ada Fallout damage-nya Tangi seorang diri Bersama dengan Vanana Vivian Cahit Mereka berhasil Untuk mendapatkan Lord bersama dengan Dua Pick-off Oh my god Satu Lord Dintama dua Pick-off Cukup mahal Untuk para pemain Dari tim Pentagram Tapi bukan hanya itu Aja boleh mengusah Dari bottom lane Bang Sin Mencoba menutup Pergerakan Dari para pemain Tim Neverwin Dan bahkan Di sisi lain Dari speed boost Dari Seranggestal limit Mencoba untuk Mengamankan Satu buat turret Tapi ternyata Sorry to say Board-nya harus hilang Di tengah jalan Boleh mau usah Memang sih Ini baru Lord yang kedua Baru Lord yang ter Enhance Tapi banan Derebat temeli Dengan adanya Heartguard Akankah mereka Mencoba untuk Fight kembali Oh Damacia sudah masuk Sejarah full Tapi double kill Didapatkan Downing light Emperor Derajat yang manis Sin Kostan yang on point Whisking mencoba untuk Membalas Emperor Mencoba untuk Kaburkan Sprint Leber The Whisking Yang mengejarnya Emperor Berhasil selamat Tapi tidak dengan Banana Vivian Dan juga cahit Kamekamekamek Oh Almost Terlalu cepat Kayak Terlalu terlambat ya Iya Bisa kita bilang disini 0, Berapa detik Just no limit What are you doing Tarman Vivian Disamaran Satu baku Projet Just no limit Just no limit Tumpang di tengah jalan Kalian dilihat Diri Riko Riko Sama Serang Dwi Aduh Ini Dari Neverwin Mereka mengambil Kesempatan juga Setelah Nyaris saja Kehilangan momen Tapi mereka mencoba Untuk mengembalikannya Kembali Downing Light Di pop up Mencoba untuk Maju dari Panana Menahan Semua member Tangi Dwi Tertangkap Ketinggalan Di arah belakang Oke Budemon Tampaknya Disini Kita lihat Para pemain dari Tim Neverwin Nampaknya Mereka masih Berusaha Menangkan Membawa game ini Ke game yang kedua Budemon Ke game yang ketiga Ini kan game yang ketiga Masa dibawa ke game Ke ini lagi Dan Dari Neverwin Mereka nahan Tuh Lihat Wih Sinnya Shadow Kale Winter Terancam Menyelamatkan Emperor Tapi kali ini Sin akan dibalas Low Super Low Just no limit Mendapatkan Sin Tanpa adanya Parpo pun Dia masih bisa mengejar Dari Sin Sin terpanis Pentagram Oh Wisking Dapatkan momen ini Wisking gak bisa selamat Kembali Tapi Marco Limit Langsung Hali Dengan Tiba-tiba Berasa Menambah Satu Warpoint Dan Ini Menjadi Nafas Segar Ketika Lord Akan Muncul Di Land Up Down Diberikkan 16 Masih Dengan Lord Enhanced From Di Evolve Mon Star Ya Aku pikir Bakal sulit Untuk Just no Buff Masuk Ke area Peperangan Oke Just no Buff Kan Dia sering Bahat Tapi Maju ke area Depan Iron Rage Maju ke area Pemain Dari Pentagram Mencoba Untuk Bertahan Mencoba Untuk Mencari Timing Tapi Gak Ada Scene Gak Ada Yang Bisa Untuk Mencuri Dari Skill Lord Pentagram Mendapatkan Momen Lagi Dengan Lord Yang Ketiga Maju Ke area Depan Dan Sekarang Pentagram Cari Momentum Lagi Buda Monster Ini Just no Limit Gak Bisa Terlalu Seperti Ini Dia Walaupun Dapetin Lord Tapi Berkali-kali Dia Berada Di Dalam Pusaran Pit Lord Atau Pit Buff Itu Membuat Seorang Kufra Mendapatkan Avantage Tinggi Banget Jadi Kalau Bisa Dia Bawa Keluar At least Tidaknya Walaupun Dia Terkena Terratest Dia Tidak Di Dalam Situ Dia Masih Bisa Kabur Keluar Buda Monster Jadi Berbahaya Untuk Just no Witter Sendiri Bakal Lihat Satu Buah Shadow Kill Yang Sakit Banget Immortality Nya One Last Oh My God Just no Limit Lihat Akhirnya Freestyle Telah Dikuarkan Dan Memilih Untuk Mundur Karena Belakang Banget Time Oji Bener Banget Banget Sangat Mahal Dilakukan Demakan Emperor Dikejar Karatangi Satu Boturnya Dipecahkan Lihat Yang Dilakukan Aleph Pemain Pentagram Satu World Manipulation Masih Ada Sprint Lari Kana Belakang Emperor Lari Ada Real World Coba Untuk Mentek Dan Badan Tertinggal Belakang Memakan Demasi Sangat Besar Tidak Bisa Bertahan Lagi Just No Buff Bisa Untuk Satu Kanan Kiri Dia Pun Harus Pulang Mencari Buff Emman Instinct Instinct Mantan Pro Player Masih Coba Di Pasah Emperor What You Do Oke Emperor Oh Alem Pes Nampar Enough Hampir Saja Tapi Emperor Memilih Untuk Satu Bura Di Kalau Di Depan Sana Emperor Halo Halo Pakai Kok Bunda Ternyata Tidak Berhasil Untuk Kabup Ternyata Disini Ada Sprinter Dikeluarkan Cutthot Dan Disisi Lain Tidak Ada Para Pemain Dari Tim Bagram Yang Bisa Menahan Ini Bacana Benar Dan Men Take The Game What Did Bo gdzie